Elektabilitas Prabowo Gibran unggul di 3 lembaga survei Sebelumnya, sejumlah lembaga survei mengukapkan elektabilitas 3 bakal pasangan Capres-Cawapres dalam pemilu 2024 Yuk langsung kita bahas bagaimana elektabilitas bakal Capres-Cawapres menurut berbagai survei Menurut survei Carta Politica, pada Senin 6 November 2023 lalu Elektabilitas Ganjar Mahfud bersaing ketat dengan Prabowo Gibran Pasangan Ganjar Mahfud unggul dengan elektabilitas sebesar 36,8% Sedangkan Prabowo Gibran menyusul dengan elektabilitas 34,7% Sementara Anies dan Muhaimin Iskandar atau Caimin berada di angka 24,3% Menurut survei Populi Center, yang dirilis pada Kamis 9 November 2023 lalu Menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran berada di urutan pertama Yakni sebesar 43,1% Di posisi kedua ada pasangan Ganjar Mahfud yang memperoleh elektabilitas sebanyak 23% Dan di posisi ketiga ada Anies dan Caimin dengan elektabilitas 22,3% Menurut survei Pol Tracking, yang rilis pada Jumat 10 November 2023 lalu Elektabilitas Prabowo Gibran juga berada di peringkat pertama yakni sebesar 40,2% Lalu disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 30,1% Dan yang terakhir pasangan Anies dan Caimin dengan raihan 24,4% Menurut hasil survei indikator politik Indonesia, yang dirilis pada Minggu 12 November 2023 Elektabilitas Prabowo Gibran unggul dari pasangan lainnya yakni sebesar 39,7% Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud memperoleh elektabilitas sebesar 30% Dan pasangan Anies Caimin mendapatkan 24,7%